Kita masih bicara soal hukum, tapi kita akan bicara mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi sepanjang 2017. Memang sepanjang 2017 ini berbagai peristiwa dan juga kasus hukum terjadi di Indonesia. Ada pro dan juga ada kontra, serta fakta-fakta yang membuat kasus hukum menjadi sorotan publik. Berikut ini kami hadirkan keledoskop hukum selama tahun 2017. Tentu saja kasus yang menjadi sorotan di awal tahun 2017 tentu saja adalah kasus penodahan agama yang menjerat Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang telah bergulir sejak 2016. Mungkin Anda bisa merangkum atau menyimpulkan bahwa kasus ini adalah salah satu kasus hukum yang melibatkan gerakan sosial yang luar biasa besar. Karena berbagai aksi digelar untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur Basuki Cahaya Purnama yang kali itu disangka atau dituduh mengutip dan menghina surat Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu. Berbagai aksi sendiri digelar selama sebelum ataupun ketika masa persidangan Basuki Cahaya Purnama. Mungkin Anda mengingat bahwa di akhir tahun 2016 ada aksi 411 ya kemudian bergeser menjadi aksi 212 kemudian ada lagi aksi 313. Ini adalah rangkaian aksi-aksi gerakan sosial, demonstrasi yang kemudian menuntut harus diadakannya proses hukum terhadap Ahok yang dituduh menoda agama. Hasilnya apa? Palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diketuk tiga kali pada 9 Mei 2017 yang menandakan atau memutuskan vonis Ahok bersalah dengan vonis 2 tahun penjara. Ini lebih besar atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun penjara. Dampaknya tidak hanya dampak hukum bahwa Ahok tentu saja harus mendekam di penjara Mako Brimov sekarang tapi juga secara politik ini membuat Ahok kalah dalam pilkada. Tidak hanya kemudian aksi-aksi yang menuntut bahwa Ahok harus dihukum penjara karena faktor penodaan agama tapi juga aksi balasan yang merespon 2 tahun vonis 2 tahun penjara ini kemudian bergulir di mana-mana dengan banyak sekali aksi-aksi seperti aksi seribu lilin yang digelar di berbagai kota dan negara dan tentu saja yang pasti kita ingat adalah aksi mengirim banyak sekali karangan bunga ke balai kota. Aksi penodaan agama atau kasus penodaan agama menjadi salah satu kalidoskop yang sangat penting di tahun 2017 terkait dengan binda hukum kemudian pada selasa 11 April 2017 penyidik senior KPK. Novel Baswedan diteror oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Novel disiram air keras di bagian wajah selepas melaksanakan sholat subuh di masjid yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya. Akibatnya ini dua mata novel menderita luka bakar yang cukup parah. Setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura kini kondisi mata novel mulai sedikit demi sedikit membaik tapi tidak demikian dengan kasusnya karena hingga kini pelaku penyerangan novel masih berkeliaran menghirup udara bebas. Pada November yang lalu bertempat di gedung KPK, Kapolda Metro Jaya, Irjan Idam Asis merilis ada sketsa dua orang wajah dua orang yang diduga pelaku penyerangan novel. Dalam rilisnya Idam menjelaskan pihaknya telah bekerjasama dengan tim dari Australian Federal Police untuk menganalisa rekaman CCTV tapi lagi-lagi bahwa hingga saat ini sudah ada 66 saksi yang diperiksa tapi belum ada satu pun yang menjadi tersangka pengungkapan kasus novel ini. Kita bergeser ke... Oke, kita masih punya banyak sekali kalidoskop informasi-informasi apa yang terjadi di tahun 2017 tapi kami akan kembali usajera berikut ini. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dan kita masih bicara mengenai kalidoskop kasus hukum di tahun 2017. Tadi kita sudah sampai ke teror terhadap novel Baswedan yang hingga saat ini belum jelas, rimbanya belum jelas bahkan kepolisian sendiri meskipun sudah merilis ada sketsa-sketsa orang-orang yang diduga menjadi pelaku tapi sudah hingga saat ini belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka meskipun sudah ada lebih dari 66 saksi yang diperiksa oleh kepolisian dan Kapolri sendiri menilai bahwa kasus novel ini lebih berat sebenarnya dari kasus untuk mengungkap teror bom Bali. Karena ini sepacam kasus hit and run yang susah sekali dicari siapa pelakunya. Kita bergeser, salah satu yang menjadi keresahan di tahun 2017 ini tentu saja maraknya berita bohong atau berita hoax dan juga berita-berita dengan ujaran kebencian. Oleh karenanya Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Kenepori berhasil mengungkap sebuah komplotan penyebar berita bohong dan ujaran kebencian yaitu Sarasen. Tiga tersangka ada JAS 32 tahun ditangkap di Pekanbaru Riau, kemudian ada juga SRN ya 32 tahun ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, dan MFT 43 tahun ditangkap di Jakarta Utara. Polisi menyebut bahwa komplotan ini punya keahlian menguasai akun media sosial milik orang lain dan menggunakan lebih dari 2.000 akun yang juga terhubung dengan 800.000 pengguna media sosial yang lain. Jadi memang ini sangat masif ya. Kemudian polisi menyatakan kelompok Sarasen mematok tarif tertentu bagi pelanggannya yang ingin memproduksi berita bohong atau ujaran kebencian di media sosial. Pemberitaan tentang kasus penipuan ini kemudian kita masih bicara mengenai penipuan atau pemberitaan berita bohong oleh kelompok Sarasen dan banyak sekali sebenarnya yang perlu kita tunggu dari pengungkapan kasus ini selain siapa saja yang terlibat atau bagaimana dia melakukan modus-modus operandinya adalah siapa saja orang-orang yang memakai jasa Sarasen untuk kepentingan politik yaitu dengan memakai berita bohong dan juga ujaran kebencian. Kita akan bergeser ke kasus lainnya yaitu pemberitaan tentang kasus penipuan perusahaan penyedia jasa umroh First Travel sempat menjadi fokus sejak Juli yang lalu. Pemiliknya pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan dituduh melakukan penipuan serta penggelapan dana. Dalam pengembangan kasus polisi juga menetapkan adik Anissa Siti Nurayda Hasibuan selaku direktur keuangan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah Kementerian Agama juga telah mencabut izin operasi usaha First Travel sejak 3 Agustus yang lalu dan polisi mencatat ada sekitar 58.682 orang yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci karena ulah kebohongan oleh First Travel. Bahkan sekarang ini juga kasus ini masuk ke rana TPPU atau pencucian uang. Kita bergeser ke kasus yang juga menjadi topik perbincangan hangat selama tahun 2017 ya apalagi kalau bukan mega korupsi KTP elektronik. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik yang memang sudah sejak ada sejak bertahun-tahun yang lalu digelar pada 9 Maret 2017 ini. Dengan terdakwa dua mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri yaitu Irman dan juga Sugiyaharto. KPK sendiri menyebut negara telah dirugikan 2,3 triliun rupiah dalam kasus ini. Hingga kini penjidik KPK telah menetapkan ada enam orang tersangka. Ada Setia Ravanto, kemudian ada Markus Nari dan juga Anang Sugiyahna Sudiarjo dan juga banyak sekali nama-nama yang tersangkut. Sementara itu tiga tersangka lainnya sudah difonis oleh hakim yakni Irman yang sudah dijatuhi 7 tahun penjara. Kemudian Sugiyaharto dijatuhi 5 tahun penjara dan pengusaha rekanan Kementeragi yaitu Andi Narogong yang sudah menjadi justice kolaborator sebenarnya dijatuhi 8 tahun penjara. Ini sudah difonis dan kita akan menunggu siapa saja nama-nama lain yang juga akan terkena imbas dari KTP elektronik ini. Karena Setia Ravanto hingga saat ini masih dalam persidangan di TPKOR dan dalam banyak sekali keterangan dari satu persidangan ke persidangan yang lain. Setia Ravanto ini mendapatkan jatah V5% dari proyek senilai 5,9 triliun. Dan Anda bisa bayangkan ini sekitar untuk jatah dia sendiri saja itu diperkirakan senilai 7,3 juta USD. Jadi bayangkan jika memang Setia Ravanto nanti dalam persidangan-persidangan ini menjadi whistleblower atau penelit-penelit. Maka diharapkan akan bisa membuka lagi tabir dari KTP atau kasus korupsi KTP elektronik ini. Itu tadi kalidoskop hukum selama 2017 yang dirangkup oleh CNN Indonesia Newsroom.